Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Jadwal pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Dan cara mengetahui kelulusan atau kegagalan di Kartu Prakerja Gelombang 12 ini Jadi untuk teman-teman yang penasaran silahkan tonton video ini Sampai selesai Oke, buat teman-teman yang baru saja gabung di channel ini seperti biasa Mohon dukungannya terlebih dahulu Untuk channel ini dengan cara subscribe Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya Kita akan update terus mengenai informasi mengenai Kartu Prakerja Oke teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kartu Prakerja Gelombang 12 pendaftaran sudah ditutup Pada hari Jumat ini tanggal 26 April 2021 Itu artinya para peserta yang sudah mendaftar tinggal menunggu Kapan jadwal pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 akan diumumkan Nah, bagi teman-teman perlu diketahui Bahwasannya merujuk dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah Kartu Prakerja Gelombang-Gelombang sebelumnya memberikan pengumuman Biasanya 3-4 hari setelah penutupan pendaftaran di Kartu Prakerja Jadi, diperkirakan untuk pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 ini Kalau tidak Senin, ya hari Selasa Tapi ini hanya sebatas perkiraan saja Nah, untuk lebih jelasnya Teman-teman itu bisa mengecek ke dashboard Prakerjanya Serta siapkan terus atau aktifkan terus HP kalian yang sudah terdaftar di Kartu Prakerja Karena memang untuk pengumuman itu biasanya maju Dan biasanya juga mundur Tergantung dari panitia pihak Kartu Prakerjanya Oke, sembari menunggu pengumuman Kartu Prakerja Ada baiknya Teman-teman itu mempersiapkan beberapa hal Jadi, teman-teman harus menyiapkan Yang pertama adalah persiapan nomor HP harus diaktifkan terus Jangan sampai nomor HP yang digunakan untuk pendaftar di Kartu Prakerja Itu di blokir atau hilang Kalau misalkan hilang atau mungkin di blokir Segera lakukan penggantian di dashboard Kartu Prakerja Untuk mengganti nomor teleponnya Kemudian, sembari menunggu Teman-teman bisa melakukan pengupgraden e-wallet Yaitu aplikasi yang digunakan untuk mentransfer insentif dari Kartu Prakerja E-wallet yang digunakan itu ada 4 Yang pertama link aja Kovo, Kopai, dan Dana Ada pun bagi yang menggunakan rekening BNI Tidak perlu melakukan pengupgraden Karena sudah langsung terhubung Oke teman-teman semuanya Dari jadwal pengumuman Kartu Prakerja Mungkin ada teman-teman yang belum tahu Untuk mengetahui kelulusan dan kegagalan di Kartu Prakerja gelombang 12 ini Apa sih tanda-tandanya? Jadi untuk teman-teman yang belum tahu perlu diketahui juga ya Bahwasannya untuk pengumuman Kartu Prakerja Itu berdasarkan pengalaman itu menggunakan notifikasi yang ada di dashboard Prakerja Itu cara yang pertama ya Jadi yang cara yang pertama adalah menggunakan pengumuman di dashboard Kartu Prakerja Ketika kalian masuk di akun dashboard Prakerja kalian Maka ketika pengumuman sudah selesai Ini akan muncul pemberitahuan Kalau misalkan teman-teman itu berhasil Maka akan ada tulisan selamat Anda telah tergabung pada gelombang 12 Namun sebaliknya Jika teman-teman dinyatakan gagal di gelombang 12 ini Maka akan ada tulisan Anda belum berhasil Nah bagi teman-teman yang mendapatkan pengumuman Anda belum berhasil Itu jangan khawatir ya Karena memang untuk Kartu Prakerja gelombang 12 ini Nanti akan berlanjut ke gelombang selanjutnya ya Nah kemudian cara yang kedua Teman-teman itu akan mendapatkan SMS ya SMS yang dikirimkan kepada nomor yang digunakan untuk mendaftar di Kartu Prakerja Makanya saya sampaikan untuk teman-teman Agar selalu mengaktifkan nomor HP yang digunakan untuk mendaftar di Kartu Prakerja Nah pengumuman lewat SMS ini Diterima bagi yang dinyatakan lulus di Kartu Prakerja Dan bagi yang tidak lulus Maka dia tidak akan mendapatkan SMS tersebut ya Dan perlu diketahui juga bahwa Kartu Prakerja gelombang 12 ini Ini hanya menerima 600 kuota saja Atau 600 ribu kuota Jadi kesempatan untuk lolos ini kemungkinan masih banyak ya Karena memang untuk seleksi dari beserta Kartu Prakerja Itu memang semakin ketat Ya seperti orang yang menerima BPUM, UMKM Ya itu tidak akan mendapatkan bantuan Kartu Prakerja ini Oke intinya bagi teman-teman yang sudah Mendaftar di Kartu Prakerja Gelombang 12 Tinggal menunggu saja Sabar dan berdoa Mudah-mudahan bisa lolos semuanya Oke saya rasa demikian ya untuk informasinya Mudah-mudahan bisa dimengerti Untuk teman-teman yang masih belum mengerti Silahkan tanyakan di kolom komentar Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Saya Ahir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax